Wow ramai tak sampaikan ini ternyata ini betul ya betul ya jadi pemahaman kita pandangan kita selama ini itu betul adanya gitu guys ya ketika Profesor Dr. Saleha Yaakob ini menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini guys ya Wah Masya Allah terbaik lah mantap ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Dalam imbunan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbalan amin Alright guys kali ini kita akan mengaji bersama Profesor Dr. Saleha Yaakob yang mana disini pembahasannya sangat-sangat bagus sekali Menyanggah ya menyanggah daripada tafsiran-tafsiran orang-orang luar sana ya guys ya Nah disini guys ya akan membuka pikiran kita ya kan hati kita tentunya juga untuk terus belajar dan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam ini ya guys ya dan juga sejarah-sejarahnya Nah tanpa berlama-lama guys langsung saja kita siapkan ya siapkan tempat duduknya ya atau sambil tiduran juga gak apa-apa ya kan Tonton di TV ataupun di HP oke lah it's okay Tapi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya dulu Like sebanyak-banyaknya itu tombol yang kayak gini tuh loh guys di klik guys di klik di klik ya kan Sama tombol subscribe-nya juga di klik oke oke terima kasih Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys let's go Tak pernah dengar macam tu tu macam mana boleh tahu hayalan ke apa kan Sebenarnya puan daripada meteor itu dia mula daripada Big Bang lah Sebenarnya sebelum Big Bang tu sudah ada makhluk kalam Kalam itu berkara-kara sam'iyat ya kita berkara-kara sam'iyat Lepas kalam apa ciptaan Allah Ta'ala adalah air Buktinya apa kan arshu ala al-mak Bahawasanya arash Allah Ta'ala itu atas air Maknanya ahli-ahli mefasir membuat kesimpulan Kejadian makhluk yang kedua sesudah kalam itu al-air Yang ketiga itu arash Yang selepas arash itu zulmat wa nur Kegelapan dan cahaya Apabila berlakunya pecahan Letupan itu Apabila berlakunya letupan itu maka adanya cahaya Jadi itulah Big Bang Jadi bila puan nasa hanya sempat di situ Sains nasa hanya ahli sains kaji Big Bang sahaja Tapi Quran sudah sebut sebelum Big Bang berlaku kejadian lain Allah Itu hebatnya Quran ini Jadi bila nasa sebut dia kata ada kejadian pecahan Kemudian ada karbon dioksid Kemudian baru lama-lama baru karbon dioksid Apa ni Oksigen dan sebagainya Dia sebenarnya Sabah asamawat Sabah asamawat wal-artuh Tujuh langit dan tujuh minggu berlaku masa pecahan itu lagi Dia kata planet-planet kan Itu saya buat ringkasan ya Kemudian bila itu Syurga neraka itu berlaku waktu itu Syurga neraka Ya Malaikat semua dia waktu itu Itu adalah kita tafsir Kalau orang nak menafikan Silakan Jadi Susah yang bercakap sekarang ni Sebab Ada orang nak petikatkan Kita orang kita ngaji Jadi ada orang petikatkan Kata orang baru ngaji Jadi kita tengok kutumpu pada bumi Yang Saya baca beberapa catatan ya Antara Hitchfield Saya ada cerita Dalam buku dia Outline the History Dia oriental list Saya baca juga Dan benda ni kena dengan catatan tafsir Apabila bumi ni Bila berlaku tu Dia Dia diam Berjuta-juta tahun Masa diam tu penuh dengan karbon dioksid Dia punya asap sana sini Dan ada Small ponds Tasik-tasik yang kecil Daripada situ Sebab banyaknya karbon dioksid Maka Memang ada organisme Saya dah tengok organisme tu Dekat Dekat Muslim Jeddah Muslim Jeddah Besar Besar saja ni Organisma Terkejut saya Berapa 600 juta tahun Dekat Muslim Jeddah ada Masya Allah Ada saya ambil gambar semua Memang ada bukti Organisma dia Besar-besarlah Lepas tu Lepas organisma itu Berlaku Sebab kan Karbon dioksid Maka Dia memberi tumbuhan Tumbuhan Pokok Pokok mula subuh Kan karbon dioksid kan Poses fotosintesis itu Jadi bila dia berlaku Poses itu Maka pokok itu Subuh Saya dah becah dengan Pro Hamzah Melalui Itulah Melayu Kedah Tua kan Sebab dia bahagian geologi UKM Bekas Dekan Jadi saya tanya juga Melalui Cik Lan Dia apa Dia kata Memang betul Karbon di Apa Oksigen itu tebal Disebabkan Oksigen itu tebal Maka proses mutasi Berlaku Itu kita dapat Pokok-pokok besar Kita dapati Benda yang daripada Lizard itu Apa kecil itu Dia Dia mutasi itu Melahirkan Benda-benda besar itu Binatang-binatang kita sebut itu Jadi banyak Fasa pula Saya rekaskan Macam mana Allah Nak matikan Binatang-binatang bahaya Yang besar itu Dia turunkan Matthew Balik kepada soalan Puan tadi Matthew turun itu Barulah Tak ada Masa itu ada Tak ada lagi Homo erectus pun Tak ada binatang itu Baru Allah Jadikan Homo erectus itu Homo yang bukan manusia itu Itu yang saya faham Kita punya Apa Dia punya Dia punya Apa Susunan itu Kalau kita tengok The Oldest Homo erectus ini Yang bukan manusia itu Yang lack of Intellectual itu Adalah 2 juta tahun yang silam Sebab itu Bila saya Baca catatan Barat 500 ribu tahun yang silam Sudah ada Bukan manusia Itu dalam Tarifan falsafah Islam Itu bukan manusia Karena falsafah Islam Meletakkan manusia Itu mesti berakal Sebab Kejadian takdirlah Dalam Quran Tidak ada benza sikit Ini Jadi Benda ini orang ini bukan Islam Tak haji Tak tahu Jadi kita orang Islam Tolong beritahunya Dia nak dengar Itu satu hadiah Nak dengar Tak nak dengar Sudah Jadi sekarang ini Jadi kita Itu saja Ada bezanya Yang kalau sebut Beratus ribu tahun Itu bukan manusia Tapi berdiri atas Luar kaki Ada tangan Ada hidung Bukan manusia Dari sudut Intellectual Intellectual Dia tidak mampu Membina Maksud Intellectual Itu bahasa Bila lack of Intellectual Dia tidak mampu Membina kerangkai bahasa Sebab itu Dia punya Dia punya Itu terhad Kebolehan Berbahasa Itu terhad Kita manusia Ini infinit Dalam membina bahasa Tetapi Makhluk itu Dia finit Ini disebut oleh Chomsky Itu bilang saya Jadi bila dia finit Dia tidak mampu Nak bina Bahasa Rakyat kata Untuk berhubungan Dengan Dengan sempurna Sebab itu Dia tidak dapat Membina tamadun Tamadun Hanya telah Diktirah oleh Seluruh dunia Hanya di mesin Pertamian Sekitar 9000 Bapak 6000 6000 7000 tahun Itu saja Dan kita dapat Kau masa Masa pertama Kau masa Adam Maksudnya Tamadun Hanya muncul Apabila muncul Adam Menggelar Isan Itu pun Kita kata Ada 1 juta 1 juta Tahun yang silam Inilah manusia Bukan manusia Dari sudut Islamik Polosofi Perkataan manusia Kita berasal Dari manusia Berasal Dari perkataan Isan 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 Daripada perkataan Anissa Bahasa harap dia Anissa Hamzah Alif Alif Nunsin Anissa Apa maksud Anissa Lembah Lembut Eh Sudah diajar Boleh bersahabat Boleh jadikan kawan Ceredik Tinggi intelektual Boleh menerima pendapat Itu adalah Anissa Dan dia adalah Tarif Adam The first Man Isan Di atas dunia ini Adam Itu yang Allah Nak bezakan Tapi kenapa Sikit je Surah Al-Baqarah Kaedah Nau sikit je Dia beza Kalau jenis Baca Atas katil Dia baca Memang tak nampak Dia kena duduk Kat meja Menulis buku Menulis guna bahasa Kaji sebijik Pakarik Ikrak satu-satu Perkataan Baru Oh baru nampak Manusia Kita dalam bahasa Melayu Manusia Ada pada Anissa Tadi Kenapa kita ada Manusia Ada perkataan Kita Melayu Kita erat Kita sudah ada Kaitan Bahasa ini Adalah detector Detector of Influencing Influence of Kaitan Sebelum Mari ke kita Pembahasan daripada Prof. Dr. Salihah Yaakub Kejadian bumi Meteor Dan juga Dinosaurus Jadi Sudah terungkap Sekarang Dan betul Apa yang istilahnya Diartikan Ataupun disimpulkan Oleh ustad-ustad Yang mana Istilahnya Memang bukan manusia Ketika zaman itu Berarti itu adalah Makhluk-makhluk Yang Allah ciptakan Yang memang Bukan manusia Manusia pertama Yang Allah ciptakan Adalah Nabi Adam Maka daripada itu Teman-teman sekalian Jadi mari kita Kaji lagi Belajar lagi Ya kan Kalau kita membaca Al-Quran Baca dengan artinya Baca dengan Tafsir-tafsirnya Nah jangan sampai Jangan sampai juga Kita menafsirkan sendiri Karena sudah ada Banyak Tafsir-tafsir Tafsir Jolalain Tafsir Ibnu Kasir Tafsir-tafsir Yang lain Juga banyak Jadi buat teman-teman Semua Kalau belajar Yuk kita belajar Kata Profesor Dr. Salihah Tadi Jadi jangan Setengah-tengah Wahabije Tak suka Profesor Dr. Salihah Yaakob Para ulama Atau guru Pondok Tak ada masalah Ilmu luas Profesor Cuma bagi pandangan Berdasarkan kajian beliau Tak ada kaitan dengan Akhidah Benda khilaf Semoga Prof Dipanjangkan umur Dipermudahkan Segara urusan Amin Assalamualaikum Terbaik Profesor Dr. Salihah Yaakob Terima kasih atas Perkongsian dan ilmu Pengetahuannya Setuju Prof Terbaik Prof Ya Lanjutkan Masya Allah Jadi memang ada Pasti ada Apabila kita itu Apa namanya ya guys ya Menyampaikan sesuatu Penelitian-penelitian Yang sudah dikaji Dan lain sebagainya Pasti ada orang Yang tidak suka Gitu guys ya Padahal kita nerima-nerima aja Maksudnya adalah Selagi tidak melenceng Daripada akidah Ya kan Daripada istilahnya Aturan-aturan Allah SWT Jadi Oke-oke aja Kan pandangan Pandangan itu Ya pasti ada terjadi khilaf Di antara semua itu Tapi ya Tidak apa-apa Gitu ya guys ya Yang penting adalah Kita bisa melakukan Dan membuktikan Kajian itu sendiri Apabila Prof. Dr. Salihah Yaakob ini Sudah melakukan Pengkajian Ya kan Semua buku Sudah dibaca Bahkan Buku-buku yang Kadang kita Tidak tahu Gitu kan Itu buka apa Gitu kan Tapi beliau Sudah mengkajinya Karena di bidangnya Beliau Jadi Kalau mau bicara Ya memang harus Bidangnya Gitu ya guys ya Jadi kalau sudah Bidangnya Satu itu Sudah dikuasai Maka insyaallah Pasti akan Menemukan Titik terang Dari semua itu Gitu guys ya Oke itu dulu videonya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada Selamat datang Mau dimaafkan Saya Pak Minududiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa